cara rebuild database ps4 pertama kalian tekan powernya terlebih dahulu dan tahan ya tekan kemudian ditahan ya tetap ditahan kemudian juga bunyi bip sekali kemudian kalian lepas nah setelah itu kalian sambungkan stick ps4 nya dengan kabel jika ada perintah seperti itu kalian tekan tombol home nya ya kemudian akan muncul pilihan menu save mode kemudian kalian pilih nomor lima rebuild database yang nomor lima nah kemudian kalian pilih oke kalian tunggu saja prosesnya tidak selesai jangan dimatikan ps4 nya dan sekian saja tips dari saya semoga ada manfaatnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati